hai oke cepet-cepetan guys sudah mau selesai nih Nah akhirnya sudah kelar ya quest harikuru di CD edi update dapat uang 750 juta pitch dan juga mobil gratis coy Halo guys kembali bersama Dren disini dan di video kali ini gue review mobil pertama di CD edi update versi Note 8 tetapi sebelum videonya dimulai pastikan kalian sudah like dan juga subscribe channel ini tekan lonceng notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Terima kasih juga buat kalian sudah subscribe channel ini Oke guys ada mobil terkencang di CD edi ya sebenarnya kan di CD edi update mobil terkencang itu Audi R8 tapi ada lagi nih guys ya lebih kencang tapi gratis Oke sekarang gue review Volvo 244 LS9 Brutus tahun 1983 yang di video kemarin tentang quest cara menyelesaikan kan bisa cek di video sebelumnya gue sudah menjelaskan secara detail Nah sekarang gue review mobilnya nih guys karena mobil ini tuh goibnya keterlawan guys oke mobil ini brutal sekali Oke sebelum itu gue review dulu dari exteriornya Volvo 244 versi karatan Wow istimewa sekali guys kita lihat dulu untuk tampilan depannya dimulai dari headlamp ini headlampnya masih belum 3D ya wajar sih terus lampunya tuh pastinya masih halogen semua karena ini kan mobil lama guys halogen multi reflektor lampu sempoklam trl juga ada terus dari desain grillnya nih guys bentuknya ada kotak sama logo Falcon di bawah tidak ada fog lamp lalu kita lihat dari detail sampingnya mobil ini tuh apa ya puan jam banget ya guys makanya kenapa mobil ini disebut wagon lalu untuk velgnya ini sudah diganti guys tapi dari bawaan makanya mobil ini kelihatan racing ya guys terus remnya tuh warna kuning ini velgnya juga 3D loh guys lalu ada kayak garis kromnya sini guys di tengah sampai belakang lalu untuk spionnya ini guys warna hitam di samping tidak ada lampu scene ya terus door handle nya sini sudah krom terus lalu kita lihat dari detail belakangnya eh belakangnya ini jadi keinget penter ya penter atau kijang kapsul gitu ya dari lampu belakangnya oke untuk lampu belakangnya masih belum 3D sih nih lampu belakangnya bohlam semua tail light stop lamp lampu sen dan lampu mundur masih bohlam semua guys terus paling detail di mobil ini ada lampu belakang wiper belakang terus ada window line chrome nya ya di bawah juga ada kenal pot nih guys warna hitam cuma ada ada satu di sebelah kiri di atas spoiler tidak ada high stop lamp tidak ada di atap juga tidak ada apa-apa guys antena pun juga tidak ada oke lah langsung kita jalan ya pengen kerasain mobil ini seberapa goib sih masa masih lebih goib Mercedes S600 kayaknya sih masih lebih goib ini ya makanya mobil ini disebut mobil terkencang se-cd-id guys nggak usah bahas untuk detail spesifikasi kalau untuk harganya ini kan mobil gratis ya guys dari quest hari guru kemarin guys ini baru aja gue dapat harga jualnya tuh 800 juta berarti harga aslinya mobil ini tuh 1 miliar eh mobil ini masih ada nggak sih di cafe Otnas atau sekarang sudah nggak ada ya selanjutnya kita langsung aja coba tes akcentrasi sampai to speed-nya sudah ditun up level 3 tapi mobil ini tidak bisa lepas speed meter apa-apa up 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 untuk pengeremannya seperti ini ternyata pakem loh guys padahal pengeremannya masih standar gue belum setting pengeremannya udah pakem mantap ya terus untuk akselerasinya mau sampai tos V314 km perjam di bawah 8 detik guys gila sekali ini mobil sampai gue bingung ini jelasinnya gimana ya ini supercar atau hypercar sih mobil ini kalau mau dibanding sama akselerasinya tesla setara kok guys pokoknya kencangnya tuh goib sekali gue sampai bingung mobil ini pake mesin apa sih coba komen di bawah tapi kalau bawa mobil ini harus ada skill driver nya ya karena licin terus untuk tes handlingnya kecepatan rendah ini kecepatan rendah loh guys tapi susah sekali handlingnya dia selalu melintir ini guys soalnya dia penggerak roda belakang terus tarikannya tuh gila banget guys buat kalian yang nanya tentang quest hariguru di city ID di mobile sekarang sudah bisa guys menyelesaikan karena sudah ada NPC nya sudah di fix dari kemarin malam ya kalau tidak salah ini gue sudah selesaikan quest nya dapat mobil terus uang 750 jutaan sama beach nya mantep banget sih kalau saran dari gue mending jangan deh jual mobil ini buat kalian yang mau nyari mobil kencang tapi enggak kesampaian mobil ini sudah lebih dari cukup guys nih langsung aja coba tes tanjak villa pasti bisa kok guys no bisa sampai 100 kemalahan terus untuk stop endgo nya tapi kita coba tes perhenti ditanjakan Wow ternyata bisa berhenti ditanjakan loh guys ini gue enggak pencet apa-apa Oh mantap ternyata mobil ini bobotnya tidak perat ternyata Oke stop endgo nya juga pastinya bisa guys gue yakin mobil ini pasti bisa lolos offroad villa ini momentumnya sudah polpolan waduh ternyata nggak bisa guys barang parah sekali nih mobil Oh ya ini kan RWD ya pantes saja nggak bisa ya kalau di mobile tapi kalau di PC kalian coba deh mode ST dan DCS off mungkin bisa ya dijamin bisa sih kita coba kalau jalan mundur jadi FWD dong andaikan kalau Volvo ini AWD dijamin bisa lolos tambah nggak bisa guys kalau mundur ya udah deh jadi segini dulu aja reviewnya dari Volvo 244 Brutus mobil ini lebih dari recommended gratis pula ini mobil sebenarnya limited edition ya guys pada saat ada quest CD edi yang hari guru ya dari kelebihannya mobil ini tarikannya luar biasa guys 0 sampai to speed di bawah 8 detik tapi kekurangannya dari mobil ini cuma di handing ya guys soalnya mobil ini kalau pas test handing itu agak licin apalagi belok-beloknya soalnya mobil ini kan RWD ya makanya tidak seimbang kebanyakan mobil RWD kan selalu melintir apalagi bobotnya ringan kalau kalian suka video ini tekan like dan juga subscribe sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax